Ketemu lagi dengan sahabat Mas Ong. Mas Ong hari ini ada di kelenteng Hoklyongkyong, Dumai, Riau. Kebetulan sekalian juga jiarah ke makam orang tua. Jadi Mas Ong menyempatkan diri untuk sembayang di sini dan juga meliput di kelenteng ini. Kelenteng ini sangat luas dan merupakan satu-satunya kelenteng yang paling besar di daerah sini. Dan setahu saya, karena saya juga asli orang sini, dulunya tidak sebagus ini. Tapi sekarang sudah sangat rapi ya. Sudah sangat rapi dan tertata. Lepas pakirnya juga luas. Dan biasa kalau kelenteng pasti dengan ornamen-ornamen khasnya ya. Ada naga dan sebagainya. Dan ini atapnya juga naga ya. Sesuai dengan namanya. Karena ada nama Lyong gitu ya. Itu kan lebih ke arah naga gitu ya. Jadi memang monamennya ya. Di apa, didominasi oleh naga. Nah, di sini ada patung kirin ya. Patung kirin biasa kalau di kelenteng selalu ada sebagai penjaga. Dan di tengah-tengah sini juga ada naga. Ini juga naga. Nah, ini ada laun-laun yang paling di depannya. Oke, kita mungkin coba masuk ke dalam ya. Tadi juga Master Ong sudah melakukan sembayang sebelum meliput. Itu kebiasaan dari Master Ong. Selalu kita harus sembayang dulu. Ya, berdoa dulu dan minta izin ya. Sebelum kita meliput di tempat ibadah. Sebaiknya begitu ya. Karena itu adalah sopan santun. Nah, di sini di pintu gerbangnya ini juga. Ini juga ada naga ya. Dan memang ini agak jarang sih. Cuma di sini saya lihat ini ada tentu tempat sembayang ya. Kiri-kanan itu ada naganya. Nah, ini adalah bagian arta utama ya. Jadi, dia satu deret semua nih atar. Dan itu mempermudah juga sih untuk kita sembayang gitu ya. Nah, ini biasa. Selalu ada tewa penjaga pintu ya. Kita jalan ke depan. Nah, ini atar yang paling tengah. Yang paling utama ya. Di sini. Ini... Jadi, di sini juga mempermudah orang. Itu ada urutan-urutan sembayangnya. Misalnya ini nomor dua. Kemudian di situ nomor tiga ya. Nomor tiga ini Kwan Sen Tukun ya. Atau orang kenalnya sebagai Kwan Kong. Kemudian di sini ada nomor empat. Nomor empat itu... Mungkin pembacaan saya mungkin agak kurang tepat ya. Harap dimalami. Dan nomor lima... Kalau saya tidak salah ini ada Natcha. Nomor lima. Kemudian nomor enam. Ini ada... Nomor enam itu ada... Hocktek Cheng Sen. Kemudian nomor tujuh. Ada... Tunggu si... Tunggu si... Niu-niu. Nanti masak orang akan ambil ke arah depan. Biar lebih jelas. nah ini ada sejamoni nomor 8 kemudian nomor 9 ada kuansi impulsat nomor 10 ada tyson logon dan ini ada nomor 11 tiaohu guansui 12 ada lilo jia kong tian tian siang te tiu tian huat su kadang-kadang penamaan dewa ini sesuai dengan dialek ya ada yang dialek hokian ada yang dialek tau jiu jadi kadang mungkin agak sedikit beda nomor 13 tok hu tiu chen chen nah ini penampakan dari dekatnya nomor 12 ada yang bawa 還aha 4 nomor 10 silah thumb yang magazine hanya ada juga transfi nomor 12 selamat menikmati ya sebenarnya sih tata letaknya cukup sederhana dan gampang ya karena semuanya satu deret gitu karena ini sebenarnya juga termasuk kelenteng yang belum tahu lama ya jadi kalau kelenteng lama-lama banget kadang-kadang tata letaknya itu penambahan gedung, tempat jadi bisa jadi agak rumit gitu ini juga ada yang nomor 15 para Dewa Dewi nah dari sini kita bisa ke arah belakang ya di arah belakang tuh ada Aulah Aulahoklongkyong ini juga ada apa namanya semacam senjata yang digunakan dan di sini ada tempat untuk kita membeli kelengkapan untuk sembayang ini juga cukup dua suangannya ada patung maitrean gila kok besar sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati